Hai produk ruting produk rute jadi merutekan merutekan produknya produk ruting ini menentukan langkah-langkah atau operasi yang diperlukan untuk membuat produk untuk setiap operasi perutean atau ruting mencantumkan work center pusat kerja tempat operasi tempat operasi yang akan dilakukan waktu yang dialokasikan untuk setiap operasi dan bahan yang digunakan dalam setiap operasi ah di sini gambar menunjukkan ruting ruting atau perutiannya agak susah kalau di Indonesia karena jadi ruting saja ya jadi gambar ini menunjukkan ruting untuk skateboard standar yang diproduksi di SSP ya di skateboard sport-produksi skateboard nyanyi jondoknya ruting ini terdiri dari enam operasi ya Hai pementasan materi ya atau staging ya Hai perakitan atau assembly lalu juga melibatkan pemeriksaan awal ya jadi di dalam pementasan materi ini dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat papan untuk itu di-distigit ditampilkan dipentaskan ditunjukkan gitu ya nah yang diperoleh dan di setiapkan material-material tersebut lalu untuk perakitan atau assembly ya bahan-bahan tersebut dirakit untuk menjadi skateboard nah disini ada pemeriksaan awal ya untuk memastikan bahwa langkah-langkah perakitan itu selesai dengan benar pengepakan papan luncur kemas dalam kotak pengepakan lalu oh pemeriksaan akhirnya nah pemeriksaan laki dilakukan sebelum menempatkan skateboard itu diinventaris lalu pindah ke penyimpanannya bahan jadi atau skateboard ini ditempatkan di di bagian penyimpanan ya ini dia sekarang kita akan memahami konsep-konsep utama yang terkait dengan produksi kita harus fokus pada proses bisnis yang terkait dengan produksi kita menekankan kata-kata bisnis untuk membedakan proses ini dari operasi atau langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan skateboard secara fisik kita memeriksa operasi ini di bagian ruting atau perutiannya disini kita akan tertarik pada proses yang lebih lebih besar yang diterapkan organisasi untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan namun sebelum kita melanjutkan kita perlu mempertimbangkan sekali lagi key point atau poin kunci yaitu bahwa proses produksi dalam organisasi itu menjadi bisa menjadi sangat komplek ya untuk menjelaskannya secara secara sederhana dan untuk fokus pada langkah-langkah kunci dalam proses ini kita harus membuat beberapa asumsi yang memudahkan atau menederhanakan asumsi ini terkait dengan ketersediaan bahan baku di budak kapasitas produksi di sentra-sentra kerja untuk memproduksi skateboard yang diperlukan dan kualitas proses produksi secara khusus kita akan berasumsi bahwa bahan baku yang diperlukan selalu tersedia dan berkualitas tinggi kapasitas produksi ini adalah jumlah skateboard yang dapat diproduksi di lantai tuku dalam waktu tertentu misalnya per jam atau per hari gitu ya ini ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat setiap skateboard ruting produk ya produk ruting ya menunjukkan bahwa disini dibutuhkan waktu 9 menit untuk membuat satu skateboard ya pengoperasian 20 hingga 50 selain itu dibutuhkan 5 menit untuk mementaskan men staging materi yang cukup untuk hingga 50 papan luncur dan 5 menit lagi untuk memindahkan hingga 50 papan luncur ke di dalam gudang nah jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat 50 skateboard ya dihitung menjadi 460 menit ya kita lihat pada tabel ini ya ini kira-kira delapan jam dengan demikian kapasitas produksinya adalah 50 jadi dalam 8 jam akan menghasilkan 50 skateboard per hari kita akan menyimpulkan bahwa pesanan produksi di SSB diotorisasi dalam batch 50 atau kelipatan 50 ya jadi kita bisa berasumsi bahwa proses produksi selalu berjalan lancar ya satu kedua semua skateboard telah lulus pemeriksaan akhir ya ketiga tidak perlu pengerjaan ulang jelas di dunia produksi yang ada asumsi ini tidak selalu realistis ya kita akan menggunakan secara ketat sebagai perangkat akademis agar diskusi tentang produksi lebih mudah dikelola oke kita sekarang masuk ke konsep framework ya konsep framework ini kita akan membahas mengenai physical flow ya lalu flow dari data dan dokumennya mulai dari plan order production order material Hai material withdrawals sleep ya kutrisip dokumennya lalu juga aliran informasinya ya jadi ada physical data flow dan information flow ya information flow ini ada informasi level instan dan informasi level di dalam physical flow disini harus menjawab apa yang menterikernya ya langkah-langkahnya langkah-langkahnya apa ya apa tujuan dari setiap langkah dan siapa yang terlibat dalam setiap langkah hal yang mengacu pemicu proses produksi adalah bagaimana mengkomunikasikan bagaimana mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan di sini gambar kita menyoroti berbagai area fungsi yang terlibat dalam pembuatan skateboard dan langkah-langkah penting yang dilakukan di setiap area hal yang mengacu pemicu proses produksi adalah kebutuhan untuk meningkatkan persediaan ya jadi kebutuhan untuk meningkatkan persediaan produk ada banyak teknik canggih untuk menentukan dengan tingkat persediaan yang optimal namun di dalam SSB incorporate ini menggunakan teknik yang sangat sederhana ya ketika jumlah skateboard dalam internet dalam inventaris telah dikurangi menjadi jumlah yang telah ditentukan David Blomberg dalam hal ini sebagai manajer gudang ya tetang jawab untuk memelihara inventaris yang madai meminta agar lebih banyak skateboard yang diproduksi. Permintaan produksi ini dikirim ke manajer pabrik ya manajer pabrik ya yang dipimpin oleh Catherine Vanderbos dalam hal ini ya Catherine Vanderbos sebagai manajer pabrik pekerja di lantai toko, Charlie Skipper dan Mark Mitch Hendry memperoleh bahan yang diperlukan dari timnya, timnya si Jun ya timnya di warehouse di gudang ya untuk mengeluarkan barang mentah bahan-bahan ini kemudian digunakan di lantai toko untuk merakit skateboard dalam jumlah yang dibutuhkan membuat produk. Akhirnya produk rakitan ditempatkan di gudang ya dalam bentuk barang yang sudah jadi terkait dengan pengadaan dan pemenuhan perlu dipahami bagaimana berbagai orang yang terlibat dalam proses produksi mengetahui bahwa mereka perlu menyelesaikan proses mitra mereka bagaimana lantai toko tahu kapan harus membuat skateboard bagaimana orang di gudang mengetahui bahan dan jumlah yang akan dikeluarkan ke lantai toko sebagian besar komunikasi diantara berbagai orang yang terlibat dalam proses diselesaikan dengan menggunakan dokumen pada bagian selanjutnya kita akan membahas dokumen-dokumen yang terkait dengan langkah-langkah dalam proses produksi serta data kunci yang terdapat dalam dokumen ini ini serupa dengan pendekatan yang kita ambil di bab-bab yang sebelumnya yaitu mengenai pengadaan dan pengadaan atau procurement dan pemenuhan atau fulfillment ya kita masuk ke dokumennya dokumen plain order selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton